Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Kembali lagi di channel saya Yang pastinya menyajikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kita semua Kali ini saya akan membahas cara bayar pajak kendaraan lewat ATM Nah, bagi teman-teman yang punya kendaraan, motor, atau mobil Tidak perlu repot lagi Karena sudah bisa membayar pajak lewat ATM Tanpa harus mengantri di Samsung Bagaimana caranya kita simak video berikut ini Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa bergabung atau join gratis Lancara klik tombol subscribe di pojok kanan bawah Lalu nyalakan loncengnya Semuanya gratis ya Atas subscribe dan loncengnya saya ucapkan terima kasih Ya teman-teman ya Jadi syarat membayar pajak kendaraan lewat ATM Itu ada 6 ya Ada 6 Pertama, kendaraan tak dalam status blokir atau blokir data kepemilikan Jadi ada kendaraan itu tidak boleh statusnya blokir Karena kan bisa di blokir tuh Ada di video saya sebelumnya Lihat cara blokir kendaraan yang mungkin dicuri Atau kendaraan yang mungkin pindah tangan Bisa di blokir Karena status kendaraan itu tidak dalam status blokir ya Itu pertama Lalu kedua Wajib pajak memiliki nomor rekening tabungan dan ATM Nah itu di bank BCB, BNI atau BCA Jadi baru ada 3 bank ini ya Dan yang keempat Hanya berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan 1 tahunan Bukan yang bersamaan dengan ganti STNK Kan ada yang 5 tahun sekali ganti STNK atau ganti plat Nah pada saat waktu ganti plat Itu tidak bisa lewat ATM pembayarannya Jadi harus pendapatnya langsung ke samcak ya Untuk ganti plat dan belayar pajaknya Tapi kalau tahunan itu menjadi ATM Lalu kelima Masa berlaku pajak itu kurang dari 6 bulan jatuh tempo Bisa minimal atau maksimal 6 bulan jatuh tempo ya Ketika misalnya nih Pajaknya mati di bulan Juni Nah itu teman-teman bisa mulai proses dari bulan Januari-Februari itu bisa Tapi kalau sebelumnya atau Desember itu tidak bisa ya Harus kurang dari 6 bulan jatuh tempo Bisa diurus atau diproses Dan yang terakhir Wajib pajak merupakan perseorangan atau bukan wajib pajak kepada Itu motor atau mobil punya pribadi ya Punya atas nama pribadi itu bisa diurus lewat ATM Atau dibayar lewat ATM Tapi kalau punya PT atau punya CV Kendara tersebut itu tidak bisa Kalau ATMnya harus ke samtang Nah jika seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi Langkah selanjutnya adalah memperoleh kode bayar Nah cara untuk mendapatkan kode bayar ini seperti apa? Jadi kayak Kalau kita belanja di Shopee ya Atau Lazada ada virtual account Nah itu kode bayar Jadi tinggal kita masukkan kode bayarnya di ATM Sudah nanti nongol angkanya berapa langsung ditransfer Itu caranya Nah jadi ada 3 cara ya Ada 3 cara untuk mendapatkan kode bayar tersebut Ada lewat aplikasi Sambara Ada SMS Gateway atau Website Bapenda Untuk aplikasi Sambara seperti ini Apabila hendak memperoleh kode bayar melalui Sambara Mula-mula Anda perlu unduh terlebih dahulu Aplikasi tersebut di Google Play Store Ada Teman-teman klik aja Sambara Ada nongol paling atas Klik Atau download ya Dan install Nah pada menu Sambara Itu pilih info PKB Pajak kendaraan bermotor Lalu isi nomor polisi kendaraan Isi lipatnya apa? Nomornya berapa? Lalu klik cari Hingga tertera besaran pajak yang harus Anda bayar Ini langsung nongol angkanya Pajak terhutangnya Motor atau mobil teman-teman itu berapa? Atau lewat setahun atau baru setahun Nongol itu angkanya berapa? Selanjutnya klik daftar online Dan isi nomor KTP pemilik kendaraan Harus pemiliknya ya Jadi teman-teman kalau mungkin beli Kendaraan itu dibeli Jadi KTPnya bukan KTP KTP pribadi sendiri Berarti harus pakai KTP pemilik pertama Harus KTP yang pemilik kendaraan Serta 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan Nomor rangka itu teman-teman bisa lihat Di rangka kendaraan bisa Tapi tampaknya lihat di STNK aja Di STNK itu ada Nomor rangka kendaraan Ada berapa digit ya Lihat 5 digit belakangnya aja ambil Setelah itu klik proses Rangka bisa dilihat di STNK Kali ini kita akan bahas secara SMS ya Lewat SMSnya paling mudah Mudah banget Karena tinggal klik di handphone saja Klik SMS Ke nomor ini Sudah selesai Jadi teman-teman dapat Di billingnya Nomor billingnya untuk dibayar di ATM Cara SMS seperti ini ya Detailnya Nah ini Apabila kalian ingin memperoleh kode bayar Melalui SMS gateway samsat Kalian perlu mengirimkan SMS ke nomor telepon Nanti teman-teman silahkan catat Nomornya 0811 0811 0811 0811 0811 Ini tujuan SMSnya ya Ada pun format SMSnya Seperti ini Samsat Teman-teman klik Samsat Ini gede Samsatnya kecil Terus spasi Baru nomor rangka ya Nomor rangka kendaraan Teman-teman bisa lihat di STNK Di STNK itu ada nomor rangka 16 digit kalau nggak salah Lalu spasi lagi Baru nick Nick KTP ya Contoh seperti ini Seperti ini Samsat Spasi Terus ini MH4 Nomor rangka ya Terus spasi Baru nomor KTP Udah Habis itu klik kirim ke Nomor ini 0811 211 9211 Nanti teman-teman akan mendapatkan SMS balasan Yaitu berupa kode billing Nah billing itu Teman-teman bisa langsung masukkan Nih nih Apabila Anda sudah mendapatkan Dibayar Billing bayar tadi Di aplikasi samara Selanjutnya Teman-teman kunjungi ATM bank BJB BC atau BNI terdekat Untuk melakukan pembayaran Pajak kendaraan Contoh Pada pembayaran melalui BCA Setelah memasukkan kode pin Pilih transaksi lainnya Menu-menu di ATM itu Teman-teman lihat Ada tombol transaksi lainnya Klik aja Nongol menu pembayaran Klik Dan pilih MPN atau pajak Setelah pilih pajak kendaraan Dan pilih pembayaran pajak Selanjutnya Anda masukkan 3 digit kode provinsi Untuk Jawa Barat Yaitu 032 Dan klik lanjut Lalu Anda masukkan kode bayar Yang sebelumnya sudah diperoleh Pada layar ATM Akan muncul besaran pajak Yang harus dibayar Serta data wajib pajak Anda perlu memastikan Data-data tersebut Sesuai dengan identitas pajak Anda Juga sudah sesuai semua Dan tekan tombol ya Untuk selesaikan transaksi Maka setelah selesai Anda akan mendapatkan Struk bukti pembayaran pajak kendaraan Silahkan simpan struk bukti pembayaran tersebut Untuk digunakan dalam pengesahan STNK Ya sudah selesai Ya Nah ini minusnya apa Ada plus minusnya Minusnya ini hanya baru berlaku di Jawa Barat Nah itu hanya berlaku di Jawa Barat Belum berlaku ke Seluruhan Indonesia Jadi teman-teman yang Darahnya terdaftar di Jawa Barat Ya cukup terbantu dengan ini ya Tapi teman-teman yang bukan di Jawa Barat Mungkin nanti next Ada update selanjutnya Akan saya update disini ya Jadi sementara itu ya Untuk cara Cara bayarnya Melalui sembara Nanti melalui SMS Dan melalui aplikasi Bapeda Saya tutorial di video selanjutnya Sekian dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya Semuanya saya ajarkan Terima kasih Ada pertanyaan salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih